Kepadatan pemudik di stasiun Pasar Senen Jakarta semakin terasa. Ribuan pemudik akan menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Memasuki H-5 lebaran, stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta makin dipadati pemudik. Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun tersibuk lebaran 2013 ini. Setiap hari diberangkatkan hingga 17.000 penumpang berbagai tujuan di Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, stasiun Pasar Senen menyediakan 29 jadwal keberangkatan kereta mulai pukul 5 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Meski tiket mudik sebelum lebaran sudah ludes, namun bagi pemudik yang belum kebagian, masih tersedia 90.000 tiket kereta api untuk keberangkatan H plus 2 lebaran. Saya nyarinya dapatnya yang tanggal ini, yang kereta ini, iya. Saya mah seadanya yang penting bisa pulang gitu. Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat juga ramai oleh pemudik yang hendak pulang ke Jawa dan Bali. Untuk mengantisipasi membeludaknya pemudik, pihak ASDP Pelabuhan Lembar menyiapkan 27 armada kapal penyeberangan. Untuk memantau kesiapan arus mudik, pemerintah provinsi dipimpin gubernur Nusa Tenggara Barat langsung turun mengecek kesiapan. Diperkirakan jumlah pemudik tahun ini meningkat 10 hingga 15 persen dibanding tahun lalu dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hamil tiga lebaran nanti. Yudi Wibowo dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Jakarta dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.